Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temennya Oke jadi di video kali ini aku akan ngebahas soal komentar lagi komentar lagi nih ya Jadi Wills temen-temen disini aku mau persingkat aja videonya temen-temen karena Aku mau pengen jelas to the point aja buat kalian nih yang kemarin nonton video aku beberapa hari yang lalu Kalau nggak salah lebih tepatnya temen-temen video tentang update data ya yang nge-stack ya dan aku kasih solusinya Nah disini di video ini temen-temen aku ada komentar yang menyeletit sedikit ya agak kayak trigger sedikit lah ya Dibagi diri aku ya temen-temen ya kenapa aku bilang trigger temen-temen Karena di komentar ini gua udah kasih linknya bro udah gua kasih link nih ya ini udah gua kasih linknya nih Yang ini nih nih ya ini udah gua kasih linknya nih ya ini udah gua kasih jelas-jelas linknya ada di deskripsi Temen-temen lihat kalian tinggal masukin aja deh ya tinggal klik aja tuh di deskripsi tuh gitu ya Nah nanti keluar gini ya udah tungguin aja nih waiting nih disuruh waiting 7-10-7 detik lah ya Nah ini acep dulu nih tungguin nah gitu ya Nah tungguin tuh gak gampang bro kau dapetin gitu ya Anggap aja sama aja kalau kalian nge-stack update lah ya gitu ya gitu lah pokoknya Aku nggak mau gampang-gampang ini mau gampang ya gampang tinggal copy aja punya temenmu Nah udah nih masuk nih Nah udah udah masuk nih kayak gini nah bang kalau udah masuk kayak gini apa bang yang selanjutnya Bang ya udah tinggal klik ini aja nih nah tungguin beberapa saat nih udah nah tinggal klik tunggu nah udah tunggu nih Nah udah nih masuk nih nah tungguin aja nih nah ini kalau kayak gini berarti kalian ada aplikasi ini nah ada aplikasi ades web ini Nah kalau kalian kayak gini kalian matiin aja dulu untuk sementara waktu ya untuk sementara waktu aja untuk menembus si ininya ya Karena dia butuh ini guys Oke kita refresh nah seperti biasa ya refresh Aduh kalian ini yang mau diajarin tutorial dulu ya kadang ribet juga ya istilahnya padahal gampang tinggal klik link ini ya sebelah terus sudah tinggal tunggu nah cari linknya nah ini nih disuruh waiting sampai 10 detik ya udah tungguin 10 detik tuh Hai nah 10 detik tungguin ya mungkin ada iklan gitu ya banyak iklannya nih kayak gini klannya ini antivirus kok lagi nah iklan gitu ya tungguin aja iklannya ini bakal ada ini bakal ada di bawah ini ini bakal ada di sini nih ya pokoknya tungguin aja deh yang di atas sini nih yang di atas nih ya yang di atas ya Bang kalau misalnya nggak bisa ini kok nggak bergerak Bang nah ini pastinya pasti koneksi kalian ini ya temen-temen pastikan koneksi kalian lancar dan juga koneksi kalian aman tentram ya nih kayak gua nih yang internetnya udah kayak kacau balok kayak kapan kayak kapas lem gitu ya kayak kapal berantakan lah pokoknya ya tuh ada seribu lah ada yang kecil lah ya pokoknya gitu lah biasa rata-ratanya sih 50 gitu nah kalau udah kayak gini temen-temen kita ketik continue aja Bang gak jelas Bang masih Bang Hai dalah lu bikin sendiri lah ya minta sama temenmu udah udah selesai dem nggak usah lagi minta sama gua gitu nggak usah pakai ribet-ribet lah ya apa sih yang kalian pusingin gitu apa sih yang kalian ribetin gitu gampang ini gampang minta sama temennya gitu yang udah update udah selesai bang masih nge-stack Bang Hai yang nge-stack cek koneksinya gitu cek koneksinya koneksimu mungkin buruk gitu sinyalnya atau IP kalian get banned atau semacamnya lah pokoknya itulah banyak alasannya ya temen-temen ya ya kalian tinggal laporin aja ke Ubisoft kalau didengar udah itu doang sih kalau nggak mau nggak mau bersahaya udah wills Hai kapan-kapan berkembangnya kalian kayak gitu-gitu aja kayak gua sentil tuh gua yang nge-nope aja nih ya gua yang nge-nope aja gua yang nge-nope aja nih yang masih bawahan aja gua masih ngerti lah minimal gaptek gak gaptek coy gak gaptek bro is the fucking hisola eh bagiku tuh udahlah ini gampang banget paling gampang banget dah paling gampang dadah lah pokoknya ya ada tahu lagi akulah konsepnya kalian komen aduh ini sorry banget aku bawa kemosi dikit ya temen-temen karena ada trigger di dari komentar itu bikin gua kayak keinget zaman dulu yang dimana orang enggak tahu apa-apa gitu terus nuduh-nuduh orang sembarangan nih dia nggak tahu faktanya gimana gitu nah kalau udah kayak gini udah next nah nih kalau udah next ada notic on the new Nah udah tinggal tungguin aja tuh nah tinggal tungguin aja biasanya dia kalau baling-baling kayak gini ada yang terjadi error ya kalau misalnya ada error kalian baik aja ke backpanel nah ini udah nah klik ini final tuh terus verifikasi tuh udah selesai apa yang masalah jana to get nah disuruh get to link nah tuh udah nih masuk sini nih nah ini eh selanjutnya nih Nah udah tinggal tungguin aja Hai aku udah 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 gua bilang berkali-kali dan dan rulesnya gua udah bikin yang di itu kan yang udah gua bikin dino tes dan kali tinggal liatin aja tutorial kayak gimana hai 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 nah dan ini lagi Oke kita bikin dulu Hai aku tungguin nih nah udah nih udah masuk sini nih tungguin nah ini tungguin get link kalau masih buka tab baru berarti dia ini ah udah nih kalau udah kayak gini nah ini kan ada yang ini nih ini berarti ada titik nah ini hati-hati guys kalau kayak gini ya back to serve ini aja nih Hai mungkin ada yang hal yang tidak diinginkan nih bentar kita cari dulu deh Hai linknya ada banyak bak kini ini biasanya ada bak nih ini ada baknya guys nah ini ada baknya ini biasanya ini ada baknya kalau kayak gitu ada baknya ya guys jangan percaya ya itu ada baknya kayak gitu itu berarti bak atau gagal ya teman-teman kalian tinggal tungguin aja nih beberapa saat lagi ini baik-baikin aja kalau misalnya dia enggak mau buka gitu Hai nah udah nih Hai nah kan kayak gini tunggu Hai nah tinggal get link continue nah udah nih Hai nah ini nih get link get link Hai nah kalau kayak gini ini yang berarti ini yang sesuai ini aja deh ah udah tuh ya udah masuk tuh kalau misalnya ada tulisan kayak gitu udah on ini aja ya teman-teman ada konten you Hai nah udah nih konten ini nah udah masuk sini nih teman-teman nih udah masuk sini nih kalau misalnya ada tulisan kayak tadi ya udah di ant ini aja ya nah nah kalau udah kayak gini dah lewatin aja deh nah kalau udah kayak gini ini antivirus ku ya nah kalian tinggal klik proses dan setidak nih kalau kayak gini berarti udah nggak bisa ya temen-temennya Hai nah nih kalau kayak gini teman-teman kalau misalnya dia minta ini ya udah diaksesin aja gitu diaksesin diaksesin sekali lewat aja sih sebenarnya sekali lewat doangnya diaksesin dia minta Allah doang Hai ntar nih ntar ya aku ajarin dulu deh sedikit soalnya disini agak ketriger dikit ya teman-teman ya kalian agak ketriger dikit disini karena aku udah ngalamin disini teman-teman nah ini ya kalian tinggal klik allow ya kalian klik allow nanti kalau kalian udah low gini nah jangan lupa kalian ini ya teman-teman ya jangan lupa kalian matiin nah kalau udah gini udah nih nah harusnya enggak masuk ke sini ya kenapa langsung masuk ke Bitcoin eh apa harus Bitcoin gitu Nah kalau misalnya abang ini udah aku gandungin Bang kayak abang gitu ya udah diginiin aja ini biar gak diizinin ya kita set setting terus kita clear data clear Indah reset permission juga dah biar dia enggak ini ya teman-teman enggak ganggu oke reload Hai nah harusnya tuh dia detik sini temen-temen harusnya di sini ya izinkan di sini nih harusnya izinnya kesini tapi enggak muncul si elonya ini elonya nggak muncul di sini Nah tuh bakal ke-detect sama antivirus ku Nah kalau misalnya antivirusnya ke-detect misalnya antivirus kalian ke-detect kayak Bang Hendry ini yang alamin nah ini ini caranya sebenarnya gampang cuman aku nggak berani banget ya teman-teman ya nanti aku coba perbaikin aja deh linknya ya untuk yang di sini ya teman-teman ya bagian sini ya bakal aku perbaikin untuk link yang ininya ya nanti aku perbaikin lagi biar linknya ke gak ke ADF itu lagi ya teman-teman yang ada ADF langsung jadi pas kalian klik next langsung udah bisa langsung ke sentunya oke ya udah nih nanti aku perbaikin kalau misalnya mana beng file nyambang nanti aku perbaikin lagi ya ini ya untuk ADV nya ya di mana berarti bermasalah di website yang ini teman-teman oke nanti aku perbaikin aja oke oke teman-teman thank you buat kalian udah nonton aku dari awal sampai akhir nanti kita bakal perbaikin lagi linknya ini aku bakal update-in linknya biar kalian udah biar cepet-cepet download oke see you the next time kita di video berikutnya dadah